Badan Perlindungan Sipil Islandia pada Sabtu kemarin mengevakuasi sekitar 3.000 orang di kota nelayan Grindavik. Hal itu dilakukan setelah munculnya perkiraan bahwa gunung api di wilayah itu akan meletus dalam beberapa hari ke depan. Indikasinya telah terjadi serangkaian gempa bumi vulkanik yang menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Badan Meteorologi Islandia memperkirakan berdasarkan analisa, baik itu aktivitas kegempaan maupun pergerakan magma, maka gunung api itu bisa meletus kapanpun dalam beberapa hari ke depan. Mereka memprediksi, letusan kali ini bisa berskala besar mengingat besarnya intrusi magma di bawah tanah. Sebagai informasi, wilayah Reches sudah mengalami sejumlah letusan di wilayah tak berpenghuni dalam beberapa tahun terakhir. Terkini diperkirakan letusan akan dimulai di dasar laut di barat daya Grindavik. Pada hari Kamis 9 November lalu, terjadi peningkatan aktivitas seismik hingga memicu penutupan obyek wisata air panas di Blue Lagoon. Tempat ini dikenal sebagai titik panas vulkanik dan seismik di barat daya ibu kota Rechavik. Pada Maret 2021, lava memancur dari celah di tanah sepanjang antara 500 hingga 750 meter di sistem vulkanik kawasan itu. Aktivitas vulkanik di daerah ini kemudian berlanjut selama 6 bulan pada tahun itu. Pada Agustus 2022 terjadi letusan 3 minggu di wilayah yang sama di susu letusan lainnya pada Juli 2023. Diketahui, sistem gunung api dengan lebar kira-kira 6 km dan panjang 19 km itu sudah tidak aktif selama lebih dari 6.000 tahun sebelum letusan baru-baru ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!